salam dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus kita jumpa kembali lagi dalam program kita yaitu TSW tetap setia walaupun sudah lama kita tidak lagi berjumpa dan saat ini kita boleh berjumpa kembali lagi sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya boleh membagikan kepada kita semua yang terambil dari Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 berkata demikian terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga betapa bahagianya kita yang telah memilih dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan di kolose di Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 memberikan kepada kita sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus yang berkata demikian terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus terpujilah Allah adalah Bapak kita dan Yesus adalah Tuhan kita yang diurapi itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus kita hidup bukan berkat jasmani saja tapi juga berkat rohani berkat rohani adalah berkat yang tidak kita lihat dengan kasat mata jasmani ini yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara jasmani yang kita bisa lihat berkat jasmani adalah berkat dimana kita bisa melihat kalau orang yang memberikan kita kepada kita benda uang ataupun fasilitas yang lain itu adalah berkat jasmani yang bisa kita lihat tapi berkat dari segala berkat yang ada di surga telah diberikan oleh Yesus dikaruniakan oleh Allah Bapak melalui Yesus kepada kita maka Rasul Paulus terpujilah Allah Bapak kita dia bukan hanya sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi yang kita kenal sebagai Allah yang luar biasa menjadikan alam semesta bahkan hidup kita ini tapi dia menjadi Bapak atas kehidupan kita dia mengkaitkan Bapak maka kita akan mengingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang Bapak dengan anak bahwa adakah seorang anak meminta roti lalu Bapaknya itu memberikan ular atau kalajengki Allah itu tahu bahkan Yesus memberikan Bapak kamu di bumi saja tahu tentang memberi yang baik kalau kita minta roti pasti anak itu minta roti kepada Bapak Bapaknya itu memberikan roti juga gak mungkin anaknya minta roti lalu Bapaknya kasih ular kalajengking dikatakan di ayat itu tapi Bapak itu memberikan roti Bapak yang di bumi saja tahu memberi yang baik apalagi Bapamu yang di surga dalam perumpamaan itu nah saudaraku yang sakit sedang Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Ephesus mereka melihat dia bukan saja sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini yang saya minta tanya dan bukan saja sebagai pencipta kita tapi dia mau jadi Bapak atas kehidupan kita berbicara mengenai Bapak adalah berbicara mengenai bagaimana dia mengayomi kita bagaimana dia menjadi pembela dalam kehidupan ini bagaimana dia menjadi menyediakan setiap keperluan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dia memastikan bahwa setiap kebutuhan daripada anak-anaknya kehidupan daripada anak-anaknya terjamin nah Yesus semuanya itu tersedia melalui Yesus dan dan jaminannya kita adalah berkat rohani itu telah disediakan di dalam surga bagi kita nah sekarang kita udah mulai mengerti sedikit bahwa berkat-berkat yang ada di surga itu telah diberikan oleh Allah Bapak kepada Yesus ketika kita percaya kepada Yesus itu dikaruniakan kepada kita nah dalam konteks ini Rasul Paulus berbicara tentang apa berkat yang ada di surga itu seperti apa ya kan berkat yang ada di surga itu seperti apa apakah seperti mobil apakah seperti uang apakah seperti apa nah saudaraku yang saya kasih dalam ayat yang ke satu Efesius satu ayat satu saya mulai dari ayat satu dan kita akan eksegesa ini lebih step by step yang pertama adalah dan dari Paulus Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesius orang-orang percaya dalam Kristus Yesus yang ayat yang kedua kasih karunia dan damai sejahtera dari ala Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami berkat yang ada dari surga sana adalah berkat dikatakan di ayat yang kedua adalah kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita amin ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ada sebuah ilustrasi ada seorang anak yang dia bertanya kepada Bapaknya Bapak setiap hari kita berdoa supaya Tuhan berkati kita setiap hari kita berdoa dan memohon supaya Tuhan memberkati kehidupan kita tapi ketika kita bangun saya lihat keadaan kita tidak berubah kita berdoa supaya Tuhan berkati kita dengan mobil tapi mobil yang tidak ada kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan rumah tapi kita masih tetap ngontrak kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita uang tapi tetap saja di tabungan masih anak ini bertanya tentang hal-hal rehi kepada Bapaknya Bapaknya juga bingung sebagai orang Bapak juga bingung juga kenapa? karena kalau kita berdoa begitu kita melek tetap saja seperti itu lalu satu saat Bapak ini mendapat hikmat nah kita berdoa supaya kita minta mobil kita berdoa supaya kita juga mungkin kita bersakit dan kita berdoa supaya kita sembuh tapi malah kita sakit ini makin parah kita berdoa supaya kita diberkati tapi kenyataannya tidak lalu Bapak ini memberikan jawaban kepada anak yang menjadi persoalan adalah bukan karena kita sembuh bukan karena kita punya mobil bukan karena kita punya harta bendanya tapi yang menjadi persoalannya adalah ketika kita ada dalam suka cita ketika Bapak berdoa maka yang hilang dalam hidupan ini adalah kekhawatiran yang hilang dalam hidup Bapak ini adalah kecemasan yang hilang dalam hidup Bapak ini adalah ketakutan nah sekarang yang ada dalam hati ini adalah suka cita dan damai sejahtera amin ya saudara Bapak Ibu bisa nangkap dengan ilustrasi ini bahwa damai sejahtera itu adalah melebihi dari segala yang ada ada suka cita yang mengalir dalam kehidupanmu ketika engkau berdoa ketika engkau menghadap Tuhan ketika engkau beribadah ketika engkau bersekutu dengan Tuhan ada sesuatu yang berubah dan berkat itu yang diberikan adalah damai sejahtera damai sejahtera di ayat yang saya bacakan buat kita ayat yang kedua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu damai sejahtera dari Allah Bapak ini menyertai kita amin apapun kita lakukan dalam kehidupan ini kita tetap berada dalam suka cita bukan kak itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup ini ada sebuah kesaksian dari teman saya pernah saya ada di Wadaful Gospel dia bilang begini Pak saya protes sama Tuhan kenapa karena di rumah saya dia bilang saya ketika bawa mobil saya dan saya keluar saya pergi ke lampu merah saya lihat itu orang yang apa pengumis mereka tidur kepanasan di kolom jembatan mereka tidur ngorok saya di rumah Pak kasur saya paling mahal kamar saya lantai saya rumah saya AC semua tapi saya tidak bisa tidur kenapa dia yang ada di kolom jembatan ini dia bisa tidur sedangkan saya yang punya fasilitas segala tidak bisa tidur Tuhan tidak ada mungkin balik lagi orang yang ada di kolom jembatan lihat kita di sana pun dipikir ibu itu pasti hidupnya enak bapak itu pasti hidupnya enak enaknya seperti mereka enaknya seperti mereka kebalik mereka di sana enaknya seperti kita tukar tempat yang menjadi persoalan di antara semuanya ini adalah ada tidak ada damai sejahtera ada dalam hidupmu adakah damai sejahtera itu ada dalam hidup kita adakah sukacita itu itu kita bisa temukan semuanya itu dikatakan ada berkat itu kita terima dari Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu datang kepada kita untuk memberikan kita damai sejahtera amin ya masalah boleh banyak corona tidak akan pergi tapi kalau orang yang ada damai sejahtera dalam Tuhan Yesus dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dia selalu diberikan kekuatan dia selalu berikan kemenangan dia selalu berikan ketambahan benar kita akan ada di akhir zaman zaman ini akan berubah banyak hal yang terjadi bapak ibu yang mungkin mau pulang kampung gak bisa pulang kampung sampai di kampung sana akan ada peraturan gak boleh balik lagi ke sini ada damai sejahtera dalam hidup ini ada suka cita yang harus kita terima dalam hidup ini dan itu kita temukan jawabannya ada di dalam Yesus ada banyak orang yang coba untuk mengisi kekosongan ini dengan pergi ke nightclub hari ini nightclubnya tutup mau kemana saya mau nanya mau kemana ada orang yang pikir mengisi suka cita itu dengan memakai narkoba tapi saya mau menanya narkoba diskotik semuanya itu apakah menjaminkan berapa persen yang dia berikan suka cita damai sejahtera dalam hidup kau gak sadar waktu engkau pakai obat itu engkau gak sadar seolah-olah masalah begitu engkau balik lagi masalahnya ada lagi engkau kembali lagi dan terulang lagi habisnya kau hancur tapi damai sejahtera dari Tuhan damai sejahtera suka cita datang dari Tuhan selalu memberikan penghiburan dan kekuatan jadi saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di GBI bersilatum andalkan Tuhan terus dalam hidupmu percayakan Tuhan terus dalam hidupmu jangan pernah mau digeser dari apapun tetap setia kepada Tuhan segala berkat di surga sana dilimpahkan dalam kehidupan salah satu berkat yang terbaik adalah damai sejahtera bapak ibu boleh punya toko namanya damai sejahtera belum tentu toko itu jual damai sejahtera kalau hari ini toko itu jual damai sejahtera toko itu banyak lakunya tidak bisa karena itu ada dalam suasana hatimu hatimu senang hatimu gembira adalah obat yang mancur yang kedua saudara yang kedua adalah saya bacakan di ayat yang 4 sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya berkat yang kedua yang Tuhan mau adalah Tuhan memilih kita ada sekian banyak orang yang ada dalam dunia ini tidak semua orang itu masuk ke dalam kerajaan surga tidak semua orang itu ditentukan untuk selamat hari ini kita ngototot-ngototan kita memberitakan injin lu bertobat bertobat kalau lu tidak bertobat lu masuk neraka kita teriak dengan luar biasa tapi hari ini dia tidak kalau Tuhan tidak izinkan dia untuk berterima Tuhan susah kita mengajak dia tapi Bapak Ibu yang sudah kita dipilih oleh Tuhan kita sudah milik Tuhan Tuhan memilih kita dari sekian ribu orang sekian banyak orang Tuhan memilih kita ini adalah berkat yang tidak terduga amin ya Bapak Ibu ya sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya berkat yang kedua adalah Tuhan menguduskan kita saya mau katakan hari-hari ini saudara siapa yang bisa menguduskan kekudusan itu harus Alkitab kuduslah kamu sebab Allah kudus kita harus kudus penghampiri Tuhan harus kudus nah bagaimana kita kudusnya kita ada di dalam Yesus berkat dari surga itu adalah berkat yang diberikan kepada kita supaya kita kudus Tuhan menguduskan kita dengan darah Yesus kita dikuduskan kita disucikan kita dibahsu itu adalah berkat dari surga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita hari ini mungkin kita berdosa tapi kita datang ampuh kepada Tuhan Tuhan menyucikan kita sekalipun dosamu merah seperti kermisi mari kita berkara akan putih seperti salju nah saudara ini adalah berkat yang kedua Tuhan menguduskan kita tak bercacat di hadapannya ketika kita menghampiri Tuhan ketika kita menghadap Tuhan kita harus menghadap dengan segala kekudusan siapkan hati kita dengan kudus pemahas berkata siapakah boleh naik ke gunung Tuhan mereka yang bersih tangannya sikapnya kelakuannya itu benar-benar kudus Raja Daud mengerti itu maka dia mengatakan orang yang bersih tangannya hanya orang yang tidak menumpahkan darah yang bisa dapat naik ke tempat kudus Tuhan menguduskan kita lewat apa lewat Yesus Kristus dia berkorban mati di atas kayu salib dia bangkit dan naik ke surga dan disediakan itu bagi kita amin ya Bapak Ibu dan Saudara ku ya saya kasihi mari kita belajar dari hal ini yang ketiga sebab sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunian tadi saya sudah singguh berkat yang terbaik Tuhan menguduskan kita yang ketiga adalah Tuhan juga memberikan pengampunan kepada kita setiap hari saya percaya setiap hari setiap detik kita semua pasti berbuat dosa dan setiap hari pun iblis menghampiri Tuhan untuk mendakwa kita untuk mendakwa kita supaya kita dihukum supaya kita diadili sehingga kita menjadi mendapat hukuman tapi kita belajar dari ayat ini segala berkat yang disediakan berkat rohani yang ketiga adalah Tuhan selalu menyediakan pengampunan menurut kekayaan kasih karunianya pengampunannya Tuhan kepada kehidupan kita tak terbatas Alkitab di pemastu sejauh timur dari barat dia melemparkan dosa kita ke tubur laut dia tidak memperhitungkan kita dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita pelanggaran pelanggaran kita masa lalu kita seperti apa gelapnya hidup kita seperti apa ketika kita datang kepada Tuhan dia rela untuk memberikan pengampunan kepada kita dia mengampuni kita menurut kekayaannya yang tak terbatas kita bisa bayangkan kita hidup manusia seperti ini kita kerap-kerap berasa aduh dosanya banyak banget tapi kita menghadap hadirat Tuhan doa naikkan doamu ucapan syukur kepada Tuhan kau datang minta pengampunan kepada Tuhan Tuhan mengampuni engkau mari bapak ibu dan saudaraku yang saya kasihi berkat yang rohani diberikan kepada kita adalah ketiga berkat damai sejahtera dan yang kedua adalah kita dikuduskan dan yang ketiga kita diampuni itu adalah berkat yang luar biasa saya hanya percaya yang kita akan terima dalam hidup ini itu sediakan Tuhan di surga sana bagi kita yang mengasihi dia saya berdoa buat kita semua agar kita tetap mau terus ada dalam kehendak dan pimpinan Tuhan sehingga kita menerima berkeberkat rohani yang luar biasa dalam kehidupan ini Tuhan Yesus memberkati dan kita satu hati dalam doa Bapak kami dalam surga dalam nama Yesus kami datang kepada mu Bapak kami menyerahkan hidupkan kami tubuh jiwa rohani ke dalam tangan Tuhan biarlah sebagaimana firmanmu yang hari ini kami terima sebagaimana yang kau nyatakan bahwa berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang kau sediakan bagi kami dari kerjaan surga biar damai sejahteramu dan kekudusanmu dan pengampunanmu boleh turun melikupi kami kami boleh dikuatkan kami dimampukan sehingga inilah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah maju bersama dengan kau terus berpengharapan terus memandang kepadamu terus melihat terus percaya terus mengandalkan engkau dalam kehidupan ini karena kami tahu hanya engkau satu-satunya jawaban yang pasti bagi kami hanya engkau lah kekuatan kami hanya engkau lah perisai kami hanya engkau lah penolong kami saat ini dimanapun anak-anakmu berada saat ini dalam keadaan sakit dan lemah dan kuat Tuhan kuatkan mereka hiburkan mereka lemah kuatkan Bapak sama berdoa buat yang sakit sembuhkan pulihkan dalam nama Yesus bahkan bagi kami yang saat ini bergumul dalam keadaan ekonomi kami kami berdoa Tuhan adalah sumber segala sumbernya bagi kami Tuhan adalah sumber segala sumbernya untuk menyediakan setiap apa yang kami perlukan butuhkan bagi kami berkati kami pulihkan bangsa kami Indonesia ini Bapak pulihkan negeri kami pemerintahan yang ada Tuhan berkati kami semua yang ada diberkati terpujilah nama-mama Bapak kekal selama-lamanya bersyukur berterima kasih buat hari ini Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin yang diberkati sama-sama kita katakan amin Bapak Ibu salam semuanya dan sampai jumpa lagi dalam Tuhan Yesus memberkati kita semua haleluya amin selamat menikmati